enak banget lembut lumayan lah guys boleh dicoba ya sedap banget lembut cocok untuk sarapan atau teman minum teh di soleh hari oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya halo guys saya hari ini akan membuat kik ya benana kik coklat ya benana kik coklat ada ini juga raisin ya kismis ya tapi saya menggunakan rice cooker untuk membakarnya enggak punya bakaran ya enggak punya open jadi saya pakai rice cooker aja ya ada pun bahan-bahan yang saya gunakan di sini ada pisang tiga biji yang udah matang kismis atau raisin sekitar 20 gram telur 2 butir margarin 2 sendok atau sekitar 50 gram satu hab ini satu part ini ya eh moise coklat kik dan susu 2 sendok makan semua bahan ini di mixer kemudian nanti dibakarnya di rice cooker Oke saya kerjakan saya mixer ini saya mixer di sepede yang rendah dulu ya ini pisang saya mixer kedua nanti saya masukkan margarin berikutnya susu telur dan semua bahan ya hai 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 setelah pisang dan menteganya tercampur lalu masukkan dua butir telur dan kita kocok dan kita mixer sampai sampai berpulih ya sampai larut kemudian nanti masukkan susu dan tepungnya susu sudah dimasukkan lalu kita masukkan tepung sedikit demi sedikit tepung coklatnya tepung coklatnya dimasukkan jadi sedikit-sedikit ya kemudian terus di mixer ya dengan speed yang lambat aja dulu setelah semua tepung masuk ya ke dalam adonan lalu speed mixer kita naikkan dan kita aduk kita mixer selama 10 menit atau sampai adonan mengembang terakhir nanti kita masukkan kita siapkan rice cooker dan kita olesi dengan minyak ya supaya tidak melekat nanti sebenarnya ini rice cooker kualitas baik lapisan tepung ini tidak melekat tapi untuk untuk lebih baik gitu untuk menghindari ada lekat-lekatnya karena tin panpo karena tin panpo atau rice cooker ini kan tidak diberuntukkan untuk kue tetapi saya menggunakannya untuk kue untuk kik ya jadi kalau-kalau untuk memudahkan lah biar nggak lengket ya kita olesi dulu kita siapkan ya kita mixer adonan kita mixer terus adonan kita masukkan ke dalam rice cooker dan kita setel rice cooker seperti ya nyetel untuk white rice aja ya ya seperti bentuk white rice aja kita setel ya oke 37 menit oke kita tunggu sampai matang ya ya mudah-mudahan sukses ya guys ya udah jadi guys lumayan lah ya karena ini tidak menggunakan oven lumayan lah ini udah jadi ya kuenya kicknya udah jadi guys oke oke tinggal kita nikmati kita potong-potong dan kita nikmati deh oke saya coba potong dan saya cicipi ya guys ya kita potong dan kita cicipi ya guys ya wah hmm menggugah selera cocok dinikmati untuk sarapan atau untuk teman minum teh di sore hari ya oke 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 bagus tuh guys tuh ya bagus hasilnya nah hasilnya moist rasanya juga enak ya sedap banget hmm enak banget lembut lumayan lah guys boleh dicoba ya sedap banget lembut cocok untuk sarapan atau teman minum teh di sore hari oke makasih teman-teman telah menonton video saya sampai ini saya lihat di atas penungannya jika video ini bermanfaat silahkan share ke sosial media teman-teman ya jangan lupa like dan subscribe ya dan sampai jumpa di barang-barang di barang-barang bye bye selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton